Saya sering melihat cerama Pak Ustadz di Youtube dan saya sangat respek dengan semua cerama Pak Ustadz. Kemudian saya berniat untuk memperlihatkan cerama Pak Ustadz ke teman-teman atau saudara saya. Tetapi tanggapan mereka bahwa cerama Pak Ustadz seperti seorang Muhammadiyah. Dan saya dilarang keras untuk mengikutinya. Tapi saya mengelak dengan tuduhan tersebut dan saya ingin tahu siapa yang dimaksud dengan Muhammadiyah. Dan kenapa saya tidak boleh mengikuti? Apakah Muhammad itu menyimpang Pak Ustadz? Kenapa? Kenapa bisa ada perbedaan seperti itu? Muhammadiyah nama lembaga sama dengan Nahdlatul Ulama. In Indonesia ada Al-Irsyad, ada banyak lembaga-lembaga. Ini lembaga teman-teman sekarang, ini sebuah kendaraan, bukan target. Kalau kita sudah menjadikan lembaga-lembaga ini sebagai agama, maka akan jadi seperti itu. Kesannya ada aliran-aliran dan ini tidak benar, tidak ada aliran dalam Islam. Agama kita cuma satu. Tuhan kita satu, Nabi kita satu, Kitab kita satu, Qiblat kita satu. Itu semuanya jelas sasarannya. Wahyu juga jelas, mana yang ayat, mana yang hadis Nabi SAW. Dan hadis-hadis pun yang palsu sudah dijelaskan oleh para ulama. Tidak ada sesuatu yang membingungkan sebenarnya. Kalau masalah kasus, ada yang mengatakan pengajian ini mirip Muhammadiyah atau pengajian seperti apalah dituduh. Sebenarnya teman-teman, Anda diberikan akal. Ya, Antum sekarang hadis-hadis ini punya akal fikiran, punya hati nurani. Dari awal ceramah kita sampai akhir, ada sesuatu yang buruk Antum dapatkan. Ada sesuatu yang buruk, cuma satu orang yang jawab. Atau ada ilmu, ada tambahan iman. Ya, kan kita bisa memilih itu. Kalau Antum mau ikutin perkataan orang, teman-teman sekalian, tidak ada ilmu yang Antum bisa terima. Kan gitu. Dan di majlis ilmu yang sebenarnya, kalau Antum mau tahu majlis ilmu yang sebenarnya. Dan ini subhanallah turun-temurun dari para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Sampai sekarang ulama-ulama kita di Masjid Nabawi dan Masjid Haram Muka. Kita kalau duduk dari awal, teman-teman. Dari awal bicara sampai akhir ilmu semua. Manfaat, kita pulang padat otak kita ini. Dengan ilmu. Dan kita pun jadi berubah lebih baik. Itu majlis ilmu. Kalau Antum datang majlis ilmu, ngomongnya, ngelantur. Cuma tahu ketawa-ketawa. Cuma tahu dongeng-dongeng. Cuma tahu pendapat saya, pendapat saya. Tidak usah hadiri. Memang begitu. Itu bukan majlis ilmu namanya. Antum kan punya hati nurani. Kalau orang bicara apapun, Antum sendiri yang tentukan. Oh iya, ini saya tahu, ini benar. Orang mau bicara apa, tidak usah dengar. Karena semua syaitan itu, teman-teman. Kata Allah, inna syaitona yang zigu bayinahum. Syaitan itu nazak. Nazak itu kalau ada celah di batu. Atau celah di buah. Sedikit retak. Sedikit. Bisa masuk di situ kulat. Itu namanya nazak. Bisa nazak. Dia bisa masuk ke situ. Syaitan itu masuk di segala lini. Kalau Antum sudah multazim nih. Sudah mulai masuk pengajian. Sudah mulai pelahara jenggon. Sudah mulai ikuti pengajian. Sudah mulai lisannya. Sudah ngomongin. Oh Allah berfirman dong. Itu usah ini bicara masalah ini. Syaitan gak bisa goda Antum berzina. Susah. Benteng Antum di zina kuat. Benteng Antum deriba. Jadi sudah mulai kuat. Sudah mulai ada tameng. Di mana? Di fitnah. Di ghibah. Antum lemah di situ. Makanya dimasukin. Di majelis ilmu itu fitnah dan ghibah luar biasa itu. Gak kenal gak apa main fitnah sembarangan. Ini dosa yang bisa terbuka. Syaitan masuk ke celah di mana Antum lemah di situ. Kan gitu. Ada orang rajin sholat. Rajin sholat gak bisa diganggu. Gak bisa tinggalin sholat. Syaitan sudah putus asa di situ. Tapi dia lemah di lawan jenis misalnya. Syaitan buat dia lemah. Dia bisa pacaran. Bisa zina. Itulah dikerogotin sama syaitan. Dan orang mu'min jeli. Tidak boleh ada yang luput. Tidak boleh ada yang lolos. Syaitan bisa menggoda. Setiap dia lemah di satu titik. Dia perkuat. Per dalam ilmu di situ. Supaya akhirnya dia tidak bisa. Didapatkan celah kelemahannya. Allahu'alam. Jadi Antum punya hati nurani saudaraku. Lihat. Ikuti hati nuraninya. Lihat majelis ilmunya. Kalau bermanfaat. Jangan pedulikan perkataan orang. Karena sekarang banyak ikut dan akhwad begitu ya. Sedikit dengar tentang ini. Oh sudah tinggalin pengajiannya. Sudah tinggalin pengajiannya. Kebodohan dia sendiri. Ke rugi gitu kan. Untuk apa kita ikuti perkataan orang. Nilai sendiri. Dengar baik-baik. Oh iya nih. Perkatannya benar. Sudah. Kalau salah nih. Benar nih orang yang salah. Sudah jangan ikutin. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.